Sebuah dus berisi bihun dengan bruto 12 kg Tara kardus adalah 2,5% dari bruto Neto dus bihun tersebut adalah Oke, berarti disini yang ditanyakan adalah Neto dus bihun tersebut berapa? Oke, berarti langsung aja Disini coba kita ambil kata kunci Bruto, Tara, dan Neto Nah, dimana dari ketiga kata kunci tersebut Kita harus tahu dulu arti bruto, Tara, dan Neto Nah, bruto itu sendiri adalah Berat kotor atau berat keseluruhan Terus kalau Neto adalah berat bersih atau berat isi Sedangkan Tara adalah berat bungkus Nah, sehingga dari ketiga kata kunci ini Kita bisa gampang gitu Untuk mengilustrasikan sebuah dus yang berisi bihun ini Oke, berarti langsung aja Disini tuh dikasih tahu bahwasannya sebuah dus berisi bihun Jadi, di dalam dus itu ada isinya bihun gitu ya Nah, misalkan nih Digambar seperti ini Terus isinya bihun gitu ya Nah, misalkan yang ini Yang warna merah adalah bihunnya Ini bihunnya Terus yang hitam ini adalah Dusnya atau kardus Oke Disini dikasih tahu bahwasannya bruto-nya 12 kg Oke Sebelum kita Ke bruto ini Kita harus Tahu dulu gitu ya Ilustrasi yang ini Ini tuh kan berarti gini Kan ini ada berat gitu ya Berat Bersih, bungkus, sama berat, kotor Nah, berarti dari sini Kita kan disuruh Atau gini Dus ini kan berarti ditimbang gitu ya Gitu kan logikanya Karena kan Disini berarti kita Disuruh untuk mencari beratnya Berarti Kita harus Menimbang Dus yang isinya bihun ini Nah Kalau misalkan kita timbang nih Ini ada timbangan Nah Dus ini ditimbang disini Nah berarti Kalau yang ditimbang itu Berarti kan Bihunnya Dengan kardusnya Gitu ya Gitu kan Nah berarti Kalau misalkan Bihunnya Dan kardusnya ditimbang Berarti Kita bisa dapatkan Yang ditimbang disini Adalah Bihun Ditambah Kardus Nah Terus Bihun ini kan Sama aja dengan Isinya gitu ya Dimana tadi Berat isi itu adalah Neto Jadi Bihun ini Atau beratnya Sama aja dengan Berat neto Nah Terus Untuk kardusnya Itu kan sama aja dengan Bungkusnya gitu ya Artinya Yang membungkus Isinya ini Gitu Supaya gampang Untuk ditimbang Nah Karena Ini tuh adalah Bungkusnya Berarti kan Beratnya itu Berarti Berat Kardus Atau berat bungkusnya Yaitu disebut dengan Tara Jadinya Berat kardus ini tuh Sama aja dengan Tara Nah Karena yang ditimbang ini Adalah Bihun dan kardus Berarti Yang ditimbang ini Disebut dengan Bruto Atau berat keseluruhan Karena kan Sesuai dengan yang ini Bruto itu sama dengan Berat kotor Atau berat keseluruhan Nah Jadinya Dari sini Kita bisa langsung Dapatkan Bruto itu Sama dengan Berat bihun Atau netoh Atau netoh Ditambah berat kardus Atau tara Yang ini gitu ya Jadinya Bruto sama dengan Netoh Ditambah Tara Nah Sehingga Dari sini Kita bisa Langsung ke Yang diketahui Di soal Dimana Di sini Diketahui Bahasanya Brutonya 12 kg Nah Jadi kita ganti Brutonya Dengan 12 kg Jadinya Jadinya 12 kg Sama dengan Nah Terus Tara kardus Adalah 2,5% Dari Bruto Dimana tadi Brutonya Adalah 12 kg Nah Karena di sini Ada kata Dari Berarti Dari ini Bisa kita ganti Dengan Kali Jadinya Tara kardus Ini adalah 2,5% Dikali Bruto Dimana 2,5% Itu Berarti Sama aja Dengan 25 Per 1000 Terus Dikali Bruto Di sini 12 kg Jadinya Kita tulis 12 kg Nah Jadinya Kita coba Bagi 1000 ini Dengan 25 Jadinya 40 Terus 25 Bagi 25 Itu 1 Terus 40 ini Coba kita bagi 4 Jadi 10 Terus 12 ini Kita bagi 4 Jadi 3 Nah Jadinya 1 x 3 Itu sama dengan 3 Per 10 Kilogram Nah Berarti kita dapatkan Taranya Yalah 0,3 Kilogram Nah Berarti kita tinggal Ganti Taranya Atau berat Kardusnya Yaitu 0,3 Kilogram Berarti Neto Tambah 0,3 Kilogram Nah Sehingga Dari sini Kita dapatkan Neto Atau Gini deh Karena Neto ini Di ruas kanan Berarti kita coba Buat netonya Ini di ruas kanan Gitu ya Nah Berarti Untuk mendapatkan Netonya Kita coba Pindahin 0,3 Kilogram Ini Yaitu taranya Ke Ruas kiri Jadinya Negatif 0,3 Kilogram Jadinya 12 Kilogram Kurang 0,3 Kilogram Karena Di sini Negatif Gitu ya Sama Dengan Neto Nah Berarti Netonya Kita dapatkan Sama Dengan 12 Kilogram Dikurang 0,3 Kilogram Itu Sama Dengan 11,7 Kilogram Gitu ya Oke Berarti Kita dapatkan Netonya 11,7 Kilogram Kita coba Tulis di sini 7 Kilogram Oke Nah Berarti Karena Netonya 11,7 Kilogram Berarti Jawabannya Yalah Opsi C Gitu ya Oke Hei Hei